Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membuat diagram lingkaran Yang seperti ini ya Diagram lingkaran ini cukup rumit membuatnya ya Karena kita harus melakukan perhitungan-perhitungan dulu Menghitung sudut pusat dari juring-juring lingkaran Yang akan menjadi bagian-bagian dari diagram lingkaran Seperti apa prakteknya? Mari kita lihat langsung contohnya saja Contoh Data mata pencaharian 300 penduduk desa subur pada tahun 2010 Ditunjukkan pada tabel berikut Perhatikan tabelnya Mata pencaharian terdiri dari petani, guru, pedagang, karyawan Ini jumlahnya ya Frekuensinya untuk petani 100 Guru 75, guru 75, pedagang 75, karyawan 50, jumlah total 300 Nah kita akan membuat diagram lingkaran ya Sebelumnya kita harus melakukan perhitungan dulu Untuk membuat diagram lingkaran dari data pada tabel di atas Perlu kita lakukan langkah berikut Nah jadi kita akan melakukan perhitungan Mengukur sudut pusat juring ya Jadi disini mata pencaharian tadi ada 4 Petani, guru, pedagang, kemudian karyawan Disini pada kolom kedua besar sudut pusat juring Cara menghitungnya bagaimana Ini kan jumlahnya 300 Jadi 100 petani itu per 300 kali 360 derajat Hasilnya kan berapa 120 derajat Bisa kan ngitung ya Kemudian guru ini kan 75 75 per 300 kali 360 derajat Berapa 90 derajat 90 derajat Bisa ya ngitung ya Untuk pedagang kebetulan sama 75 per 300 kali 360 derajat 90 derajat juga Untuk karyawan 50 per 300 kali 360 derajat Berapa 60 derajat Kemudian kalau kita perlu menghitung Persentasenya disini ya Persentase Cara menghitungnya sama Cuma pengalihnya 100 persen Petani 100 per 300 kali 100 persen Berapa Berapa 100 per 300 100 yang ini ya petani 300 jumlah totalnya kali 100 persen 33,3 persen Yang guru 75 per 300 kali 100 persen Sama dengan 25 persen Sama dengan 25 persen Pedagang sama ya 75 per 300 kali 100 persen Sama dengan 25 persen Yang karyawan ini 50 per 300 kali 100 persen 16,7 persen Setelah kita melakukan perhitungan ini Baru kita bisa membuat diagram lingkaran Bagaimana membuatnya kita lihat Langkah-langkahnya diperhatikan ya Judulnya dulu Diagram lingkaran Data mata pencarian 300 penduduk desa subur Pada tahun 2010 Table yang hasil perhitungan kita perlihatkan dulu ya Nah ini hasil perhitungan kita tadi Kemudian langkah pertama kita buat lingkarannya ya Seperti ini Ingat buat lingkaran jangan pakai tutup panci Jangan pakai gelas Jangan pakai koin Harus pakai jangka Karena kita memerlukan titik pusatnya ya Salah satu alat untuk membuat lingkaran adalah jangka Kalau pakai koin kan jadi bundaran ya Jadi buat lingkaran seperti ini Perhatikan Pakai jangka sekali lagi Nah ya Ada pusatnya ini Kemudian setelah lingkaran dibuat Buat satu buah jari-jari dulu Terserah di mana Pokoknya jari-jari lingkaran satu saja Seperti ini misalnya Kemudian kita akan mengukur 120 derajat nih untuk petani Pakai apa mengukurnya Ayo Pakai busur Busur derajat Jadi kita ambil busur derajat Tidak mungkin tanpa busur derajat untuk mengukur sudut 120 derajat ya Ambil busur Seperti ini Gimana menggunakan busur coba Ayo Ambil busur Nah Jadi pusat busur Dengan pusat lingkaran harus berimpit atau nempel Nah perhatikan di busur ini kan ada 0 derajat 10 20 30 Terus sampai 180 Garis yang kita buat tadi Jari-jari yang kita buat tadi Tempelkan pada 0 Ini kan pusat nih Nempel di 0 Kemudian ukur 120 derajat Nah ini 120 derajat ya kelihatan Buat garis disini Begini Nah Ini agak kurang dikit ya Gak apa-apa lah Harus pas itu ya Kemudian ini Beri 120 derajat Seperti itu ya Ya bisa lah Selanjutnya Sebelum lanjut jangan lupa like Comment Share Subscribe Dan jangan lupa Dibukan loncengnya Terima kasih Kita akan mengukur lagi 90 derajat untuk guru Nah kita mengukur dari sini Ambil lagi busur tadi Tempelkan lagi ya Seperti ini Nah Jadi sekarang 0 nya pada garis yang terakhir Pada jari-jari yang terakhir tadi 0 nya disitu Pusatnya disini Sama seperti tadi Hitung Hitung Ukur 90 derajat Ini 90 derajat Buat lagi garis disini 90 derajat buat garisnya Nah Gitu ya Ini 90 derajat Ini 90 derajat Paham ya Nah Sekarang Busurnya biarkan saja Kita akan mengukur 90 derajat lagi Di sini kan Disini bisa Ini 90 Ini 180 Kan 90 derajat juga Jadi buat aja langsung Garis disini 90 derajat lagi Seperti ini Ini berarti 90 derajat Sisanya Nggak usah diukur lagi Pasti berapa 60 Begitu ya Bisa ya Iya Jadi seperti itu Apakah ini sudah selesai Tentu belum Tadi 120 derajat ini adalah Untuk Petani Prosentasenya berapa 33 Persen Kemudian Di sebelahnya 90 derajat Yang pertama ini Untuk Guru Prosentasenya berapa 25 Persen Yang berikutnya 90 derajat lagi Untuk Pedagang Prosentasenya 25 Persen Juga Dan yang terakhir Adalah Untuk Karyawan Ya Prosentasenya Berapa 16,7 Persen Nah Kan Bagus Apakah ini sudah selesai Belum Belum Sebaiknya Diberi warna Ya Misalnya Yang Petani Diberi warna Seperti ini Yang Guru Juga Diberi warna Warnanya yang berbeda ya Seperti ini Yang Pedagang Kita beri warna Juga Warnanya juga harus Berbeda Seperti ini Terakhir Karyawan Kita beri warna Juga ya Yang Yang berbeda juga Seperti ini Nah Kan Bagus Gimana Kalau disuruh buat Bisa atau enggak Tentu Bisa Asal Peralatannya Lengkap Ya Dan Punya Kemauan Tentunya Demikianlah Yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Dapat Dipahami Jika Kalian suka Silahkan Like Comment And share Jangan lupa Subscribe Jika Belum Subscribe Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Pada Pembahasan Materi Yang Berikutnya Sampai 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 Terima kasih telah menonton!